Intro Ya saudara masih bersama tamu kita di Kompas TV Tenggarong Kita lanjutkan perbincangan mengenai inspirasi pemimpin muda di kota Tepian Ya kita lanjut nih bang ya Tadi abang aktif di dunia olahraga Hobinya main bilyar Di dunia olahraga dan saat ini menjadi ketua POPSI ya bang ya Persatuan olahraga bilyar seluruh Indonesia Kalimantan Timur Kenapa olahraga bilyar yang menjadi pilihan selain karena hobi tadi bang Kenapa ini yang abang pilih untuk dibina? Karena itu tadi olahraga bilyar itu melatih kesabaran Harus sabar sama golop ya Golop sama bilyar itu hampir sama Karena bilyar itu ya itu melatih kesabaran Harus sabar harus konsentrasi baru bisa memasukkan bola Kalau tidak konsentrasi pikiran lagi kacau itu tidak bisa memasukkan bola Jadi benar-benar harus pas gitu ya Ini juga Berkat di bilyar ini juga melatih saya dalam dunia politik Dari gara-gara hobi bilyar kita bisa melatih kesabaran Kita bisa bersabar Selalu bisa menerima aspirasi-aspirasi masyarakat Selalu bisa menerima kritikan-kritikan yang memang bisa tidak sejalan dengan kita Nah itu manfaatnya bilyar Itu salah satunya ya bang ya Nah selain sebagai pembina popsi Menyukai olahraga bilyar dan golf nih bang Di waktu luangnya apa sih yang biasanya abang lakukan? Karena suaranya agak-agak berat nih bang ya Mungkin hobi nyanyi juga barangkali bang Saya juga hobi nyanyi Hobi nyanyi juga Hobi nyanyi itu melepas stres ya Kalau saya relax-relax saya suka nyanyi Mungkin sama kayak Bupati Putai Kartan Negara bang? Muri tapi dia sari Oke nah bang Selain sebagai organisatoris Sebelum melirik dunia politik Abang di wira swasta Bisa cerita gak sih bang? Apa yang abang lakukan di bidang wira swasta? Saya di wira swasta Apa saja saya kerjain Mulai bangun jalan Batu bara Apa saja yang bisa menghasilkan Uang halal buat saya Saya kerja Tentunya juga buat orang banyak juga Ya untuk orang banyak bermanfaat Untuk orang banyak bermanfaat buat saya Kalau untuk di Samarinda sendiri bang Bisnis seperti apa sih yang cocok di kota Samarinda? Kalau saya melihat bisnis yang cocok di kota Samarinda itu Ya banyak ya Khususnya perdagangan ya Kalau perdagangan karena Samarinda ini kota segitiga emas ya Saya anggap begitu Karena di tengah-tengah ada Bontang, Balikpapan, Kota Ekatanegara Banyak kota yang dekat Banyak kota yang dekat Sentralnya kan barometernya di Samarinda Jadi untuk perdagangan itu cepat Cepat Perdagangan ya Saya rasa banyak potensi di Samarinda Salah satunya perdagangan tadi Ya perdagangan Karena Samarinda ini kota dagang ya Makanya saya pernah mengusulkan Dengan Pak Wali Kota Samarinda menjadi kota pemerintah Samarinda seberang Menjadi kota pemerintahan Kota Samarinda menjadi kota perdagangan Kalau selama menjalankan proses bisnis ini bang Ada gak sih pengalaman buruk yang abang alami? Ada Ya namanya jatuh bangun ya Bisnis kadang ditipu ya Ini pekerjaan ini-ini yang ada ya Ya macam-macam Ya gak ada yang menariknya disana Bagai ini mana akhirnya bisa bangkit kembali Begitu Pak Punya semangat Punya tekat Bahwa Artinya kita menanam pohon Satu Dicabut Kita tanam Sepuluh Sepuluh ditanam dicabut Ya kita tanam seribu Itu prinsip saya Selalu positif selalu bangkit Ya positif thinking dan bangkit Jangan lupa berdoa Itu yang utama bang Mengenai konsep kawasan bisnis yang abang memikirkan untuk Samarinda Tadi perdagangan Iya Di Samarinda banyak sekali pendatang dengan kesemrautan perdagangan K-5 Begitu bang Apakah ada konsep yang sekiranya cocok untuk menampung semua sektor UKM? Ya itu gampang ya Tinggal antara pemerintah kota bersama DPRD-nya bersama masyarakatnya itu bekerja sama bagaimana cara berkomunikasi Tinggal kita komunikasi dengan baik mungkin semua bisa clear Tinggal pemerintah dan DPRD bersama-sama mencari solusi untuk bisa Samarinda itu banyak investor yang masuk itu tadi menjalani perdagangan-perdagangan tadi Seperti pasar bebas ya global ya Grossir ya Grossir, properti dan sebagainya Nah ini juga dalam usaha kesiapan kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN bang Apakah menurut abang perlu kawasan bisnis di Samarinda untuk disentralkan, disentralisasikan begitu bang Saya sangat setuju itu Untuk disentralisasikan saya sangat setuju bang Ya itu pertama dari segi bisa mencapai itu semua harus dari kota kita harus aman Aman dulu, bersih, nyaman, sesuai moto Pasti investor banyak masuk dan Samarinda menjadi kota perdagangan yang sangat luar biasa Atau pernah terpikir tidak bang salah satu kawasan atau daerah yang akan menjadi kawasan bisnis di Samarinda? Mungkin seperti komplek tepian misalnya bang disitu setiap malam banyak pedagang yang menjejarkan cejanan Banyak juga masyarakat Samarinda yang datang Apakah ada kemungkinan itu dijadikan tempat wisata mungkin bang? Kalau saya pernah ke Makassar Saya melihat pantai Losari Itu hampir sama dengan tepiannya Saya berpikir kenapa tidak dijadikan seperti pantai Losari Terutama Samarinda bisa menggali PAD yang lebih tinggi Juga sangat bermanfaat membantu masyarakat membuka usaha-usaha di sana Tapi harus tertata, rapi, tertib Ya itu yang saya beri masukan kepada Pak Wali Kota Artinya kita akan membuat perda itu untuk bisa seperti contoh di Makassar Yang pantai Losari dibuat menggali PAD juga bermanfaat buat masyarakatnya Bisa berlibur ke sana dan makan dan bagaimana Sama saling-saling-saling bisa bersinergi Apalagi di Samarinda Sepertinya ruang-ruang terbuka hijau untuk masyarakat sedikit kurang Jadi sepertinya memang butuh Nah selain aktif di bisnis atau politik Abang juga aktif di Himpunan Muda Pengusaha Kalimantan Timur Banyak sekali aktivitasnya nih bang ya Kira-kira nyamanan mana sih bang di bisnis atau politik? Kalau saya disuruh memilih Disuruh memilih Kalau untuk mencari nafkah ya di bisnis Di bisnis Tapi kalau untuk bermanfaat buat orang lain Orang banyak Itu di politik Di politik Jadi dua-dua ini sangat bersentuhan saya rasa Yang satu berpolitik harus punya finansial Karena bersentuhan dengan orang banyak Di politik Itu Tidak bisa Berpolitik praktis Harus Bisa punya Bisnis ya Punya pekerjaan Dengan itu bisa saling bersinergi Kalau hanya berpolitik Itu tidak mungkin bisa Menyalurkan aspirasinya Karena sangat bersentuhan dengan orang banyak Membantu Sesama Semua butuh operasional yang sangat besar Kalau bisnis ya memang harus Tapi Tidak disampingkan dengan harus berpolitik Itu saya rasa Ya saudara perbincangan kita dengan tokoh inspirasi muda Kalimantan Timur Semakin menarik saja Jangan beranjak dulu Kami akan segera kembali Seusai jeda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih